Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel kami ya Sebelum ke video berikutnya ya Saya ucapkan selamat datang Yang barusan menemukan channel kami Atau pengunjung yang baru saya ucapkan selamat datang Selamat menonton Sebelum ke video berikutnya Seperti biasa Tak bosan-bosan ya Saya ucapkan banyak terima kasih Jangan lupa subscribe dan like untuk dukung channel kami ya Agar tidak ketinggalan video kami yang terbaru Dan agar dapat notifikasi saat kami upload video kami yang terbaru Oke edisi kali ini Ini kedatangan tamu ya Katanya Mixernya mati total Seperti ini Mixernya 24 Channel ya 24 channel Seperti ini Mati total Terus dia menggunakan switching ya Atau Bahasa Jawanya Asematik Bahasa Jawa atau apa itu Asematik ya Kata orang-orang Terus Trouble terus ya Saat diganti Trouble Saat diganti Trouble mati Terus terusnya Lalu Disuruh Memodifikasinya Pakai Trouble aja ya Biar Kata Pemiliknya ini Kuat Dan Tahan lama Katanya Sudah Sudah dipersiapkan Sudah dipersiapkan Trafonya Seperti ini Ini trafo-trafonya Sudah dipersiapkan Terus disuruh Membuatkan Sebuah Power supply Disuruh Disuruh Membuat Power supply Seperti ini Oke Penasaran untuk Membuat power supply Langsung saja Kita simak Videonya Untuk Skemanya Seperti ini Ini Menggunakan trafo 3 ampere Atau 5 ampere Bisa Terus Dioda Kiprok Dioda kiprok 5 ampere Atau 3 ampere Juga bisa Terus ada Elko Elko Dua elko Ini Berukuran 10.000 Mikro 47.000 Juga bisa 50V Terus Tegangan Menggunakan 18V Ini Dari trafo Ini 18V Terus Saya pakai 7815 Ini 7815 Ini 7915 Terus Komponennya Ini Untuk Penguat Arusnya Kita bisa Tambahkan Transistor NPN Dan PNP Ini Bisa Tambahkan 3 atau 4 set Atau 5 set Seperti Yang ada Di gambar Ini Ini Yang NPN Ini Saya Memakai TIP 5200 Dan Pasangannya Seperti Ini Ini NPN Ini BNP Ini Untuk Output Pengeluarannya Ini Ini Yang Ground Ini Yang Plus Ini Yang Main Ya Skemanya Seperti Ini Langsung Saja Kita Buat Jalurnya Oke Setelah Kita Lihat Skemanya Kita Buat Ini Hasilnya Sudah Jadi Ini Pakai Trafo 3 Ampere Ya 3 Ampere Besar Ini Setara 5 Ampere Bell Terus Kita Kasih Elko Juga Stabilnya Terus Ada Transistor NPN Ya Kita Kasih 3 Set Ya Ini Untuk Penguat Arus Agar Tidak Drop Untuk Mixer Yang Channel Banyak Ini PSU Aslinya Ya Karena Pakai Switching Itu Kadang Error Kadang Mati Sendiri Sering Trouble Ini Terus Ini Saya Modip Pakai Ini Menggunakan Trafo Juga PSU Seperti Ini Untuk Angkat Mixer Berapa Channel Ini 24 24 32 Ini Sekitar Sekitu Nah Ya Segitu Apakah Ini Mampu Kita Coba Dulu Hasilnya Bagaimana Cuma Sebelum Kita Coba Sebelum Kita Coba Kekurangannya PSU Ini Tidak Saya Kasih Tegangan 48V Untuk Ini Ini Aslinya Ada Tegangan 48V Ini 48V Ini Setidak Saya Pakai Ya Karena Tidak Terlalu Fungsi Kalau Tidak Menggunakan Kondenser Ini Saya Kasih Stabil 15V Terus Di Trafo Saya Kasih 18V Ini Rangkaiannya Seperti Ini Oke Langsung Saja Kita Coba Ini Saya Kasih Connect Seperti Ini Kita Sambung Disini Untuk Plus Ground Min Min Saya Pakai 4 Kabel 3 Kabel Sebenarnya Cukup Tapi Ini Punyanya 4 Kabel Ini Oke Langsung Saja Kita Solder Kita Solder Kabel Nya Dulu Untuk Mencobanya Seperti Ini Sudah Sudah Disolder Kita Tancapkan Ke PSU Kita Tancapkan PSU Lampunya Seperti Ini Apakah Lampunya Bisa Menyala Kita Coba Tancapkan Oke Lampunya Sudah Menyala Tinggal Kita Kasih Bok Ya Kalau Sudah Berhasil Apakah Mixer Nya Juga Menyala Ini Tidak Menyala Semuanya Lampu Lampunya Tidak Menyala Ini Karena Posisinya Berdiri Ya Oke Sekian Dari Saya Semoga Video Ini Bisa Bermanfaat Jangan Lupa Pencet Tombol Subscribe Dan Like Agar Tidak Ketinggalan Video Kami Selanjutnya Terima Kasih Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa